Kembali lagi bersama Dapur Mama Aura Kali ini kita akan membuat Masakan Favorit Keluarga Capcai Nah sebelum menonton Jangan lupa di subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Nah sebelum masak kita cek yuk bahannya Yang pertama ada 10 siung bawang putih Ada 5 buah cabai rawit 1 sendok makan lada bubuk 1 sendok makan garam 5 sendok makan saori saus tiram 2 sendok makan minyak wijen 10 sendok makan sepung maizena 6 sendok makan minyak goreng 4 buah sosis ayam 5 buah bakso ikan ukuran besar 150 gram cumi Ada 100 gram udang Dan 2 buah pasang Hati ampel ayam Nah untuk bahan sayurnya Ada 100 gram baby corn Ini ada 200 gram brokoli 6 lembar sawi putih 1 batang sawi minyak 2 batang daun bawang 1 buah wortel Dan 30 gram kacang bunyi Pertama-tama kita kupas wortelnya Kita kupas sampai habis semua kulit luarnya Selanjutnya kita potong menjadi 2 bagian bunda Wortelnya dan kita iris tipis-tipis Tipsnya jangan terlalu tebal ya bunda Kita iris tipis-tipis agar waktu pemasakannya tidak lama Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya kita potong-potong sawi putihnya Dan dipotong kasar ya bunda Jangan terlalu halus Selanjutnya kita potong-potong sawi minyaknya Kita potong kasar saja Jangan halus-halus Nanti sayurnya Menjadi hancur Kalau terlalu kecil-kecil bunda Begitu juga Batang bawang daunnya Juga potong kasar Selanjutnya kita potong Kacang buncis Kita potong kasar-kasar juga Jangan terlalu halus Selanjutnya kita potong serong Baby cornnya bunda Tapi untuk jenis pemotongannya Sesuai dengan keinginan bunda Tapi kali ini saya memotongnya Potong serong Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita potong-potong brokoli Kita potong kasar saja bunda Jangan terlalu halus Nah bunda Jangan dibuang ya bunda Batangnya masih bisa kita gunakan Karena bagian ini masih lembut bunda Kita potong tipis-tipis Nah seperti ini Masih kita gunakan Sebagai bahan sayurnya Selanjutnya kita potong Kasar ikannya bunda Kita iris tipis-tipis seperti ini Atau menurut kesukaan bunda Seperti apa metode pemotongannya Selanjutnya kita potong serong Sosis ayamnya Saya menggunakan sosis ayam bunda Bunda boleh menggunakan sosis apa saja Untuk menambah campuran dari capcay ini Selanjutnya kita potong cumi-cumi Ukuran sedang saja ya bunda Dipotongnya Jangan terlalu halus Selanjutnya kita potong-potong hati dan ampula ayam Kita potong sesuai ukuran sedang saja Atau sesuai keinginan bunda Selanjutnya kita cincang kasar saja bunda Bawang putihnya Nah dalam pembuatan capcay Kita hanya memerlukan bawang putih Tidak perlu menggunakan bawang merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita panaskan minyak gorengnya Kemudian kita masukkan cincangan bawang putih Kita aduk-aduk sampai baunya harum Dan warnanya agak kekuningan Langkah selanjutnya kita masukkan hati ampula ayamnya bunda Mengapa yang pertama kali? Mengapa yang pertama kali? Karena hati ayam ini agak lama matangnya Selanjutnya kita masukkan Sotoknya atau cumi Kita aduk-aduk sampai merata Kita masukkan udangnya bunda Kita masukkan udangnya juga bunda Aduk-aduk lagi sampai bumbunya merata Kemudian kita masukkan air Kita masukkan sparonsnya saja dulu bunda Untuk proses pematangan daripada ayam, udang, dan cuminya Nah kita tutup sebentar dan kita buka kembali setelah mendidih Kemudian kita masukkan wortel Kemudian baby corn dan kacang buncis Mengapa yang pertama? Karena bahan-bahan ini agak keras Jadi kita masukkan yang pertama kali bunda Selanjutnya kita tutup dulu sebentar Sampai bahannya agak layu Taraaa Bahannya sudah agak matang Kemudian kita masukkan sosis ayam dan bakso isan Kenapa agak di akhir? Nah kita masukkan brokoli Karena bahan-bahan ini cepat matang Tidak boleh lama-lama ya bunda brokolinya Kita tutup sebentar Kemudian kita buka kembali Nah kemudian kita masukkan Sawi putih, sawi minyak Apa lagi tadi? Bawang daun Itu kita masukkan yang terakhir tadi Kita aduk-aduk Sampai merata Sampai semua bahannya menjadi rayu Nah selanjutnya bunda Kita tutup lagi Dan buka kembali Jika bahan-bahan sayurnya sudah layu Selanjutnya bunda Kita masukkan Saus tiram Saya menggunakan sawori bunda Karena sudah ada monosedium glutamatnya Nah kemudian kita masukkan minyak wijen Garam Lada buk Kemudian kita aduk-aduk Nah bunda untuk tadi Saus tiramnya Bunda boleh menggunakan Merk apa saja Namun mengapa saya menggunakan sawori Karena sudah ada monosedium glutamatnya Nah kalau merk lain yang tidak ada bunda Perlu menambahkan sodium glutamatnya atau micinnya Kita tutup dan buka kembali Nah jika sudah seperti ini Kemudian langkah selanjutnya bunda Adalah agar kuahnya agak mengental Nah kita tambahkan tepung maizena Yang kita tambahkan sedikit air Kita aduk-aduk Tepung maizena bersama air Kemudian kita masukkan Kedalam capcai kita Yang tadi sudah layu semua bahan bumbunya Bahan sayurnya Nah kita aduk-aduk Sampai bumbunya Atau kuahnya mengental Nah itulah fungsinya tepung maizena Sebagai pengental kuah Kita aduk-aduk seperti ini Nah bunda Ini pertanda Capcai kita sudah mau matang Nah kita aduk-aduk terus Kita aduk-aduk Nah terakhir kita peri cap ya bunda Jika tidak bisa Jika dikasih juga tidak apa-apa Terakhir kali kita lakukan Plating Atau penyajian Bunda dapat menggunakan piring apa saja Untuk platingnya Saya menggunakan piring opal Seperti ini Karena di rumah saya Ada yang seperti piring opal Lalu tempat bunda Terserah saja deh Menggunakan piring apa saja Yang penting Capcainya enak Nah kita Sajikan ke dalam piring Sampai bahan-bahan tadi Masuk Nah untuk ini dapat Menjadi 5 porsi ya bunda Tara Selamat mencoba bunda Tidak Tidak Tidak